Halo, jumpa lagi bersama saya di channel Supertaxi Online, mantap! Setelah beberapa hari gak bikin video guys, sekarang hari Senin kita bikin video supaya untuk mengijik kekosongan ya guys Ini saya baru saja nge-drop penumpang yang pertama, Gokar Rp12.000 Ya, kenapa diambil mas? Karena ya memang gak ada tarif lain selain tarif itu yang masuk di akun saya teman-teman Nanti kebanyakan sortir dan sudah ada peringatan, Anda terlalu banyak melakukan pengabayan atau cancel Teman-teman saya rasa sudah dapat notif ini semua ya Nah, kayak gini Anda terdeteksi melakukan pembatalan trip terlalu banyak Anda terdeteksi sudah terlalu banyak membatalkan atau mengarahkan pelanggan untuk membatalkan trip Ya ini, silahkan tunggu untuk mendapatkan bit selanjutnya Jadi dengan adanya notifikasi seperti ini membuat saya was-was teman-teman ya Untuk cancel orderan Ya walaupun belum terbukti nanti ada dampak buruk apa Memang saya belum menemukan bukti kalau misalnya kebanyakan cancel dapat mengakibatkan putus mitra atau bagaimana Sementara ini belum ada buktinya guys, kalau di Gokar ya belum ada informasi yang mengarah ke situ Tapi kalau di Grab ini jelas 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 berbahaya kalau pembatalan itu ya Bisa mengakibatkan putus mitra atau PM kalau di Grab Tapi kalau di Gokar itu sejauh ini saya belum menemukan informasi putus mitra akibat terlalu banyak cancel Nah meskipun belum ada bukti atau kejadian seperti itu Tapi saya tetap pas pada guys Kalau-kalau besok-besok hal seperti ini terjadi di Gokar Kayak Grab kan Akibat banyak cancel nanti bisa mengikipatkan putus mitra Nah mulai dari sekarang saya juga meminimalisir nih cancelan Ya lebih baik sortir memang Tapi kalau sortir kan nggak bisa terluasa kan Sortiran keempat atau kelima itu langsung suspend 5 menit guys Apalagi yang jenisnya kayak akun saya ini kan Yang masuk argonya kecil semua Jadi kalau mau cari argonya yang gede Itu sampai sortir berapa kali gitu loh Dan akhirnya nggak nemu yang gede juga Sampai sortir 10 kali pun tetap nggak nemu yang gede tuh Nah kalau cancel takutnya ya seperti ini tadi Ada notifikasi seperti ini Nah itu yang membuat saya tuh bingung sebenernya akhir-akhir ini tuh Kalau di Gokar Halo guys ini saya yang jemput penumpang Grab yang ke satu ya Tarifnya 14.000 Grab kar hemat Nanti kita sambung lagi aja Kesimpulannya gimana Gokarnya agak melempem ini guys Belum bunyi lagi Belum bunyi lagi Gokarnya guys Oke lanjut ya Oke selesaikan dulu guys 14.000 guys Yuk Gokarnya kita nyalakan dulu ya Gokarnya udah tak nyalakan guys Yuk kita Lanjutkan perjalanan ini Yuk Baru dapet dua jadinya Gokar satu Grab satu Kecil-kecil semua Inilah yang membuat saya males akhir-akhir ini untuk narik untuk onbeat ya Tapi saya harus tetap bikin vlog Supaya menggambarkan Betapa keadaannya sudah berubah Sudah berubah tidak seperti dahulu ya Tapi kalau mau Apa namanya gak narik terus ngapain Anggur gitu ya Apalagi di usia-usia yang tidak lagi muda kayak gini Cari kerjaan kan susah guys Ada yang kebentur umur, kebentur sekil, kebentur ijazah dan sebagainya kan Nah kalian-kalian yang usianya masih produktif Di bawah 30 tahun Cari kerja masih gampang Nah yang 30 tahun keatas itu yang nyari kerja susah Ya mau gak mau saat ini yang masih bertahan Untuk ngejalanin taksi online ini ya kepaksa aja Kalau misalnya ada yang pekerjaannya lebih baik ya tentunya Gak munafik lah kita juga memilih pekerjaannya lebih baik Tapi karena susah, sulit Bukan gak mau nyuba ya guys Bukan gak mau nyuba Cuma memang peluangnya itu kecil gitu loh Kalau kita mau kerja dengan usia yang tidak lagi muda misalnya Iya kan Kalau kalian yang masih lulus kuliah umur 25 Kayak gitu wah nyari kerja gampang guys Mendingan saya sarankan teman-teman yang usianya masih muda itu nyari kerja dulu Jangan langsung jadi driver online Nanti ketuaan atau terlalu nyaman disini Nanti umurnya sudah kelewat cari kerja susah Nah itu Itu pertama Kedua Kalau kita mau usaha Banting setir Pira swasta Ada dua hal yang perlu kita perhatikan Pertama usaha apa Dan yang kedua Kita perlu modal tentunya ya Gak munafik semua usaha tentu perlu modal Terlepas dari berapapun besarannya Kecil besar modal kan relatif Cuma itu memang perlu Jadi ya bersyukur teman-teman yang sekarang sudah punya skill atau punya basic usaha Atau mungkin peninggalan orang tua tinggal terusin ya terusin Kalau yang mau merintis dari nol ya usahakan Ulet ya Jadi yang namanya usaha itu pasti naik turun itu pasti Ada untung ada rugi ada naik ada turun Ya semuanya saya juga pernah ngalamin Sebagai wira swasta Wira usaha juga pernah Sebagai karyawan juga pernah Semuanya sudah pernah tak rasakan guys Jadi karyawan juga pernah Jadi buruh pernah Jadi entrepreneur juga pernah Usaha juga pernah Wira swasta pernah Jadi menurut saya Kerjaan yang paling enak itu sebenarnya kewira usaha Tapi kalau sudah jadi Kalau kita sudah punya base Punya basic Punya pelanggan tetap Jadi sudah Kita dicari pelanggan gitu loh Itu yang enak guys Kalau sudah cari nama merintisnya seperti itu Itu yang agak sulit Agak sulit Ini intermezzo aja ya Karena kegundaan saat ini Kita ngejalanin sebagai driver online Kayak gini ya Gak menentu Ya saat-saat ini yang gak jelas seperti ini Ya buktinya akun saya Sekarang jadi kayak gini Jadi teri-teri semua Gak tau kenapa guys Pertama-tama juga Dulu bagus-bagus argonya Tapi semenjak Gak ada angin, gak ada hujan Pokoknya langsung Kebanyakan teri itu loh Disorter berapapun itu gak bisa Coba temen-temen sekarang Yang ngalamin Saya akun saya Yang jadi teri semua ini Silahkan komentar Ya ada Satu dua ada Argo-argo Kakap Argo-argo menengah itu Sering kali nongol Tapi gak kayak dulu Kayak dulu kan Mayoritas memang argonya Menengah-menengah lah Kalau sekarang tuh Tarifnya tuh memang Kecil-kecil semua Yang masuk itu guys Karena semenjak hemat itu Gak bisa dimatikan Itu loh Itu kejalanya itu Dulu tuh Saya rasa ya Hemat gak bisa dimatikan Nah udah Mayoritas yang masuk Hemat semua Udah itu Jadi di Jogja itu Hemat itu gak bisa dimatikan Sampai detik ini Bisanya dimatikan itu Jam 12 malam Sampai jam 2 pagi Kayaknya loh Tuh Terus Kedua Memang ada penurunan tarif Jadi dulu per kilometernya Kayaknya 3000 lebih guys 3500 Bahkan sampai 4000 Nah sekarang tuh cuma 3000 3100 Kayak gitu Jadi memang kita Ada penurunan Pendapatan Yang kerasa banget itu Kalau pas kita narik Zaman dulu Dari tempat A Tempat B Titik A Ke titik B Itu Dulu kita nerima sekian Lumayan Nah sekarang Dari titik A Titik B Yang sama Kok lebih kecil Tarifnya Nah itu yang Membuat kita ngerasa Wah sekarang Narik gak Ini ya Gak prospek Yang membuat gak prospek Itu aplikator sendiri Dia dengan Seenak Jidatnya Itu Menurunkan tarif Ya kita kerja Kalau diatur Kayak sistem robot Di utak atik Utak atik Tarifnya Naik turun Naik turun Pendapatan kita kan Ya Otomatis terganggu Gak bisa stabil Itu aja Susahnya kita Bekerja dengan Sistem komputer Kayak gini guys Saklek Jadi ya apa ya Kaku gitu loh Aturannya juga Kaku Kita gak boleh Cancel Kalau cancel Rate nya turun Set tujuan Gak bisa dipakai Sekarang tuh Nah saya tuh Berkali-kali Kalau pagi tuh Mesti set tujuan Gokar loh guys Sebelum jam Sebelum jam 11 Kan masih bisa dipakai Itu set tujuannya tuh Tetep gak dapet guys Tetep gak dapet Padahal dulu tuh Pasti dapet Ya gak hanya Ke bandara guys Ke semua tempat Gak hanya ke bandara Ya ke Borobudur Ke Prambanan Ke tempat-tempat Yang jauh tuh Kalau Gokar tuh Dulu tuh Pasti dapetnya Gitu nih Dapet lagi 11 ribu nih Eh 17 ribu ya Go grab-grab Guys 17 600 Malah grab carnya Malah bunyi guys Gokarnya Tamatikan dulu ya Ini grab bar biasa tuh Gak bar biasa Nah Ngantarnya ke Krishna oleh-oleh Gitu guys Oke Kita selesaikan dulu guys Turunkan Kita nyalakan Nyalakan Gokarnya Sambil lewat Malioboro Yuk Yuk Castus Yuk lewat Malioboro Apakah akan Dapet disini Sudah tak hidupkan Semua ini guys Gokarnya Autopit loh guys Ini guys Kalau grab carnya Sore Moga-moga Nanti hujan Biar bisa Gacor Kita sudah lewat Malioboro Dan belum bunyi Sama sekali Malioboro Di hari Senin Jam 10 30 ya Kondisi Sepi Saya dapat Dapet orderan Kenanggulan Ini guys Mantap jiwa Ini guys 98 98 98 98 Rp Guys Belanda Tujuannya kemana nih Ke Black Menoreh Black Menoreh Mantap Nah Nunggu disini dulu ya Sudah sampai guys Turunkan dulu Konfirmasi Konfirmasi Pembayaran Oke 98 400 Bintang 5 Wah Bintang 5 guys Nunggu disini Sebentar apa ya Coba ya Juga saya Nyalakan Tukarnya Langsung skip guys Tadi saya istirahat Tadi gak nyantol Langsung dapat ini 13.000 Alah Gokarnya tak matikan guys Sudah mati Suri Gokarnya ini Nganggu di Grabway Jadi sudah tak turunkan guys 13.000 Pokoknya itu males banget guys Rasanya narik ini Siapa teman-teman sekarang yang Mengalami nasib sama seperti saya Sekarang itu on beat atau narik Itu rasanya kok males banget ya Gak ada sepangat Silahkan komentar Ini bunyi tapi 9600 Gimana gak males Sobat tarif yang kayak gini Oke tak melipir-melipir aja Paling nunggu hujan guys Nunggu hujan 12.000 Nantorannya ke Ah gak apa-apa Nganter pulang ini Balik arah-balik Mana ya Coba Kita ningger dulu ya guys Arahnya kemana ini Soalnya ini arah balik Arah ke rumah ya guys Walaupun cuma 12.000 Gak apa-apa Soalnya arahnya balik Kesini 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 Wah lumayan Yuk Gak apa-apa yuk 12.000 Arahnya arah pulang Soalnya Katamso Bukar 13.000 Matikan aja Gukannya Ayo turunkan dulu 12.000 Gak usah bintang 5 Oke guys Pokoknya di konten-konten kali ini Saya tuh gak bisa update banyak guys Gak kayak dulu Karena memang Harus update yang di update Dan orderannya enak semua Akhir-akhir ini tuh Orderannya gak enak semua Di akun saya tuh Ya baik Grab Ataupun Gukar Pokoknya hanya 2 Hanya 2 Yang terjadi Kalau gak anyep Ya Tarif teri Itu aja yang masuk Sama sekali gak ada yang Apa namanya Memuaskan gitu loh Udah Dua opsi Cuma dua pilihan Anyep Atau tarif teri Udah Kayak gitu doang guys Gak ada yang lain Jadi pilihannya cuma Narek Alakadarnya Dengan tarif-tarif Seperti ini Teri-teri Atau memang Eh sudah Gak narik gitu Tapi saya pribadi ya Pilih Tetap narik Meskipun Apa namanya Yang sehari-teri Tarif yang masuk Seperti ini Dan sambil berharap Eh Mungkin ada Tarif yang kakap Mbok yao Ada yang kakap Itu aja sih sekarang Jadi Gak kayak dulu guys Di akun saya ya ini Jadi kalau dulu Penghasilan bisa Stabil Nah ini Sejauh ini Dan sampai detik ini Penghasilan bener-bener hancur guys Gak bisa diharapkan Jadi Ngangkutin teri-teri juga Capek doang Habis di bensin Ya kan Ngarepin Argo-argo yang gede Kok gak nongol-nongol Mau diterapi Mau udah kayak apa Jadi terapinya Sorter argo-argo yang Kecil Tetap yang gede itu Gak nongol Terus sampai kapan Gitu loh guys Ini udah Hampir sebulan Ya sebulan lah Sorter terus Kecil-kecil Ya kadang Kengsel kalau udah Kebanyakan sortir Tetap gak nongol Yang gede-gede tuh Memang gak bisa Di Ini Gak bisa di Apa Harapkan Gak bisa dilatih Dan mungkin Feeling saya Memang bener loh Jadi memang Sudah akun saya ini Sudah disetel Dari sononya Untuk tarif-tarif Yang kecil-kecil Jadi kita mau Sortir kayak apapun Tetap Tetap gak nemu Yang gede Susah gitu loh Nah sedangkan Ada akun lain Yang Sekali On Langsung dapet gede Bahkan berkali-kali Ya temen saya ada Soalnya guys Kapan-kapan Tak ajak ketemuan Tak bikin vlog Jadi Sekali nyalakan Langsung gede yang masuk Jadi gak perlu Sorter banyak Sekali nyalakan Langsung gede Paling sorter Sekali dua kali Kalau kecil-kecil Tapi habis itu Gede terus Yang nongol Nah itu loh Itu membuktikan bahwa Memang Sudah diatur di sistem Akun lu ya gini aja Akunnya temen lu ya gitu Jadi memang Udah segitu Ditaker segitu-gitu gitu loh Jadi untuk akun saya Untuk nyalakan akun temen saya Udah gak bisa Udah Beda Beda apa ya istilahnya Beda takaran Beda Beda sistem Beda settingan Mau kita sortir Atau mau kita terapi Kayak apa Gak bisa guys Memang akun saya Saat ini seperti ini Keadaannya Jadi seperti itu Nanti kapan-kapan Tak ajak ketemuan Temen saya Tak bikin podcast Atau Dia masuknya Soalnya lumayan-lumayan Argo yang masuk Di temen saya Lumayan-lumayan Kayak 30 50 70 Sekalinya lah kan guys Tet Langsung 50 Tet 70 Ya ada sih Sekali-kali sortir Sekali-dua kali Tapi gak banyak gitu loh Sortiran Kalau saya kan banyak sekali Sortirannya Belum yang tak cancel Ya karena apa ya Karena yang normal 13 ribu 12 ribu 15 ribu Pokoknya di bawah 20 ribu gitu lah Nah itu ya Jadi Memang Kondisiannya seperti itu Saya juga gak Gak ngerti nih Kenapa akun saya tuh Tiba-tiba seperti ini Yang gojek tuh Sudah berjalan Kira-kira 2 bulan guys Dan saya melakukan Cocol cancel Terapi kayak gini Satu bulan Toh belum sembuh-sembuh Dan Kejala pertamanya Kenapa tuh Saya juga gak ngerti Tiba-tiba tuh Langsung masuk aja Argo-argo cere-cere Langsung masuk aja Semenjak Habis liburan Anak sekolah Bulan Juli Nah sehabis itu Langsung masuk 11 ribu 10 ribu 11 ribu 10 ribu Nah gitu Gitu terus Udah Tak pikir dulu tuh Ada Terus nongol yang gede Ternyata enggak Enggak ada yang gede Tiba-tiba tuh memang Sudah Seperti ini Jadi keputusan Ada di tangan kita Mau lanjut narik Dengan kondisi Seperti ini Atau bertahan Atau cari kerjaan lain Ini sebagai gambaran Teman-teman ya Mungkin ada yang senasib Dengan saya Dan mungkin Ada yang akunnya Lebih baik Dan masih bisa Istilahnya Berkibar Gendero Kalau istilah Jogjanya itu Masih bisa eksis Seneng Karena tarifnya Gede-gede ya Silahkan dinikmati Kalau yang senasib Dengan saya Silahkan komentar Kalau akun saya ini Bener-bener nyungsep Bener-bener Ya kalau enggak teri Ya anyep Itu aja Dah kalau nyari kakak Itu enggak bakal ada Susah Dijaga ke susah Anggap aja enggak ada Jadi gitu aja Vlog kali ini Mungkin enggak tahu Ini saya bikin vlog lagi Atau enggak Karena kondisinya masih Seperti ini Jadi apa yang mau Dibikin vlog ya Uang saya aja Sekarang nariknya Males-malesan Ya sekarang Kadang-kadang malah Enggak bawa duit ini Enggak dapet duit Narik Modal benci 50 ribu Malah Enggak balik modal Bisa seperti itu Pokoknya Kita mungkin Ini mengharapkan Musim hujan Agak mendingan Tarifnya Moga-moga ya Jadi tapi Enggak bisa untuk patuhan 100% ya Tapi Moga-moga agak mendingan Gitu aja sih sekarang itu Harapannya Ya guys Gitu aja guys Mungkin ini update-annya Nanti besok Enggak tahu Kita update lagi Seperti apa keadaannya Oke Lagi lemes Ini lagi lesu Males nariknya Terima kasih yang ada nonton Yang penting tetap sehat Tetap sangat Salam buat keluarga Sobatasik orang mantap Begitulah Kura-kura Kura-kura